Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elah Roci Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Caterpillar Ini adalah Caterpillar seri PZ14111.121 Yang ini, itu tuh jam tangan Caterpillar dengan model stainless yang beda dialnya Kalau sebelumnya kita pernah review yang pakai krono Dan yang ini tuh yang biasa, yang gak ada krononya Kalau dari bezelnya, ini tuh sama sebetulnya ya Dari diameter, kemudian semuanya, bezelnya tuh sama Cuma bedanya di bagian samping, gak ada tombol buat krononya Karena polos gini aja, dan di bagian dialnya Itu tuh gak ada krononya ya Dan ini, fosfor ini juga mungkin sama di bagian handsnya aja Jadi di bagian handsnya, di bagian sampingnya tuh ya nyala Tapi gak begitu terang banget seterang yang handsnya ya Dan untuk tanggalnya, itu penempatannya ada di angka 3 kayak gini Ada logo Caterpillar juga yang jelas banget Di bawahnya ada tulisan water resist 100 meter, stainless steel Terus buat setting tanggalnya, kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini Terus diputer ke bawah kayak gini Buat setting tanggalnya Dan untuk setting jamnya, kalian harus recul dulu Setelahnya diputer ke bawah juga Sampai lewati angka 12 dan kalau ganti angkanya kayak gini Tanggalnya, berarti ini jam 3 dini hari Setelahnya kalian tinggal setting aja tanggalnya mau di setting jam berapa Untuk crownnya juga ada logo Caterpillar ya Ini Caterpillar Terus ini bagian strapnya Ini strapnya Ini bagian apa Buckle-nya itu ada gambar traktor juga Keren banget Ini grafiranya Kenapa dibikin lucu kayak gini Ini gambarnya lucu banget Terus ini strapnya masih sama kayak yang sebelumnya Terus ini bagian belakangnya, back case-nya Kalian bisa lihat ada tulisan All stainless steel pieces 1411121 Terus ada tulisan water resist 100 meter Caterpillarwatch.com Terus ini juga ada tag-nya Ada hologramnya juga Ini keren banget tag-nya Jadi di tag-nya itu bakalan ganti-ganti ya Kalau dilihat dari samping atau dari atas tuh Dia bakalan ada gambarnya Terus tiba-tiba gak ada Ada gambarnya tiba-tiba gak ada Jadi dia tuh bisa ganti-ganti tuh Bagus Ini bisa di-scan juga pakai QR ya Jadi kalian tinggal scan aja Ini buat buktiin jam tangannya original Untuk harga jam tangan ini dibantulkan dengan negara 2.686.200 ya Lumayan juga sih di 2.600.000 untuk jam tangan Caterpillar Tapi harganya gak segitu ya teman-teman Kalian bakal dapat diskon lagi Kalau pembelian di kita tetap dapat diskon Kalau ini mesinnya pakai mesin Jepang ya Kalau enggak Miota atau Epson Jangan lupa Pokoknya dia pakai mesin Jepang juga Untuk ukuran diameter masih sama Seperti yang kita pernah review Itu di 4.4 ya Dan tebelnya ada di 1.2 Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini Ini warnanya hitam ya Kalau yang model kayak gini itu keluar 2 versi ya Yang satu pakai yang ini model rubber Jadi strapnya itu dia keluar yang strap rubber Nanti bakalan kita review Dan satu pakai yang stainless kayak gini Tuh bagus Terus untuk kelengkapannya Kalian nanti bakal dapat box seperti ini Ini boxnya Dalam boxnya itu kalian bakal nemu kartu garansi Sang manual book Dan ini kayak apa ya ini Petunjuk pemeliharaan Arlogy gitu Terus garansi dari jam tangan ini itu digaransi 2 tahun Jadi kalian gak perlu khawatir Kalau misal sebelum 2 tahun mesinnya rusak Kalian bisa klaim garansinya Asalkan mesinnya rusak ya Gak karena kemasukan air Atau karena jatuh Karena kita bakalan tahu Kalau misal jam tangan ini jatuh Atau kemasukan air gitu ya Jadi buat kalian yang ingin dapat jam tangan caterpillar Atau mungkin jam tangan stainless ini Tinggal via aja di 083865658989 Atau ke Instagram Atau ke market plus kita juga bisa Di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Karena kita bakalan upload video setiap hari See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya